Oke, ini dia keadaan jembatan gantung di kampung kami. Dia punya panjang ini, lebih kurang, ada 70 ke 80 meter. Salah satu dia punya tiang di sebelah ini. Dia punya tiang, ini dia punya keadaan. Dia punya dawai. Ini adalah dawai yang pertama, dawai yang kedua di dalam tanah ini. Jadi menunggu masak, dia akan berkarat dan dia akan terputus. Demikian juga di sini, dia punya tiang, hanya menggunakan tiang kayu kulian. Dan hampir-hampir ruput, dan dia akan patah. Oke, dan ini dia juga, dia punya pasangan. Dia pakai tiang kulian. Oke. Ini dia punya dawai keadaan. Dia punya dinding, menggunakan dawai juga. Tapi, lihat dawai ini, bila-bila dia akan putus. Oke, di sini ada dawai rembat. Tapi, ini dia. Dia sudah terbuka. Dia punya dawai. Sokongan sudah terputus. Jadi, hati-hati kepada yang menggunakan jembatan ini. Sebab, kalau tidak hati-hati, kalau ini karena tolak di sebelah sana, ada lubang. Ini, itu hari kami mengadakan gotong royong untuk membaikinya. Nah, ya. Mengikat dengan dawai. Tetapi, pada tahun ini, Oktober 2020, kami belum mengadakan gotong royong untuk memperbaikinya. Harap-harap tahun ini, 2020, kami sekali lagi dapat mengadakan gotong royong. Di samping itu, kami mengharap bantuan daripada kerajaan untuk membina jembatan ini. Nah, lihat, dia punya dinding dawai rembat. Sudah terbuka. Tidak berapa selamat. Oke, dia punya sungai. Ini dia punya keadaan. Kalau banjir ini besar. Tapi, kalau macam kemarau, beginilah keadaan sungai ini. Oke, dan sekarang ini saya berada di tiang yang kedua, di sebelahnya. Di sini juga menggunakan tiang bulian. Ini yang di depan ini, tiang yang coklat-coklat ini baru saja dipasang sebagai sokongan tiang yang pertama. Ini adalah tiang bulian yang dulu kena buat. Ini karena repe, gotong royong. Nah, lihat. Itu hari penduduk kampung mengadakan gotong royong. Dan mereka tampal ini bulian yang pertama. Karena susah kasih masuk ini. Ini tiang yang pertama. Sudah hampir-hampir terbuka. Itu dengan yang ini. Hanya menggunakan bulian. Jadi, itulah. Tidak berapa selamat sudah. Menunggu waktu. Untuk terbuka. Jadi, mohon tuan-tuan dan tuan-tuan. Oke, nah. Dia punya. Dia punya. Dia punya nat pun. Nah, hampir-hampir terbuka. Dia punya kayu ini. Hampir-hampir terkutus dan terbuka. Jadi, artinya tidak berapa selamat. Dia hanya menggunakan satu nat ini. Bayangkan. Sudah dengan sebalik disana. Dia hanya menggunakan satu nat. Nasib baik. Disana ada sokongan. Saya rasa kalau yang ini. Saya rasa kalau yang ini tidak ada. Memang kompom. Yang ini. Yang pertama ini. Pasti sudah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita turun di sebelah ini. Ini dia punya keadaan. Lepan pun sudah terbuka. Dia punya daway pun sudah putus-putus. Inilah jembatan yang selalu digunakan oleh anak-anak pergi sekolah. Waktu banjir besar. Digunakan untuk penduduk di kampung ini. Nah, lihat. Oke. Ini salah satu tiang. Di sebelahnya. Jadi, kalau ikut dia punya ciri-ciri keselamatan. Memang jembatan ini gagal begini. Kalau kita tengok ciri-ciri keselamatan. Langsung. Tidak ada. Beginilah projek yang dulu-dulu punya. Oke. Nasib baik. Yang disini ada gotong-goyong. Dan penduduk bagi sokongan. Kalau tidak. Memang sudah. Terputus ataupun. Jembatan ini sudah. Tidak beli guna pakai. Oke. Dia punya akar pun. Bagian bawah sudah ruput. Oke. Tuan-tuan dan puan-puan. Harap maklum jembatan gantung di kampung Dudar Ulu. Terima kasih.